Jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Assalamualaikum Pada tutorial kali ini saya ingin berbagi file CDR Yaitu kalender dinding 2020 format 3 bulanan Seperti yang tampak pada monitor anda saat ini Ini halaman depannya Ini halaman 3 bulan pertama 3 bulan kedua 3 bulan ketiga dan 3 bulan keempat Desion ini sangat mudah sekali untuk di edit ulang teman-teman Silahkan teman-teman simak video ini sampai tuntas Akan saya jelaskan bagaimana cara mengedit ulangnya Hingga proses penyimpanannya siap cetak Untuk link downloadnya silahkan teman-teman buka di kolom deskripsi di bawah video ini Sebelum kita mulai bagaimana cara mengedit ulangnya Bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe Jangan lupa aktifkan tanda loncengnya Agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya Dan jika video ini bermanfaat Jangan lupa klik tombol like atau suka Dan mohon dukungannya untuk tidak menekan tombol skip atau lewati pada iklan yang sedang berjalan Baik teman-teman saya buka Corel Disini saya masih menggunakan Corel X7 Dan ini desain yang telah saya buat Ini halaman depannya Ini halaman 3 bulan pertama, 3 bulan kedua, 3 bulan ketiga, dan 3 bulan keempat Dengan gambar yang berbeda-beda Untuk ukurannya saya buat Dengan ukuran 26 cm x 38 cm Nanti teman-teman akan mendapatkan formatnya seperti ini Tinggal teman-teman masukkan gambarnya Lalu teman-teman ganti disini Alamat media sosialnya di bawah sini Dan halaman keduanya seperti ini Juga teman-teman dapatkan Master Calendar 2021 Seperti ini Nah bagaimana cara mengedit ulangnya teman-teman Oke saya akan mulai Bagaimana cara memasukkan gambar dan menempatkan kalendernya Kita akan membuat halaman depan dulu Halaman ini Ambil gambar di Corel Pile Import Pile Import Ambil gambar Saya ambil gambar ini Terus saya letakkan disini gitu ya Nah begini Saya geser keluar begini dulu Terus saya klik kanan Saya pilih power clip Masipan disini Kalau misalnya kurang naik ke atas Bisa teman-teman geser Klik kanan Edit power clip Geser ke atas begini Baru klik kanan Finish Untuk gambar disini Untuk gambar disini kan hitam putih ya Kita ambil gambar dulu Pile Import Gambar ini Saya letakkan disini Begini Terus saya geser kesini Dihitam putihkan dulu teman-teman gambarnya Caranya disini Pilih menu efek Adjust Baru pilihnya Desaturate Seperti ini Baru kita transparankan Di bagian sini Dengan pilih ini Transparent Tool Baru dari sini Dari tengah Beser kesini Baru dilepas Seperti ini yang kita inginkan Baru gambarnya kita masukkan Klik kanan Power clip Masukkan kesini Kalau misalkan Ingin di edit Teman-teman bisa klik kanan Edit power clip Ini digeser ke bawah Begini Biar Gambar orangnya ini terlihat Klik kanan Baru Finish Jadi seperti itu Untuk gambar yang lain Caranya juga sama Dengan power clip juga File Import Ambil gambar Atau Ctrl I pada keyboard Ambil gambar ini Misalkan Ini 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 Kita import Tetapkan disini dulu Gini dulu Tetapkan dulu disini Oke sudah seperti ini Gambarnya lalu dimasukkan Kalau gambarnya terlalu besar Kita kecilkan Kita blok dulu semua Seperti ini Kita kecilkan sedikit Gini Lalu kita klik kanan Power clip Masukkan Juga sama Klik kanan Power clip Masukkan Juga sama Klik kanan Power clip Masukkan Juga sama Kalau terlalu besar Kita ketikkan dulu sedikit Klik kanan Power clip Masukkan Juga sama Kalau kurang besar Malah kita besarkan Klik kanan Power clip Masukkan kesini Juga sama Klik kanan Power clip Masukkan kesini Halaman sampul Seperti itu Kalau ingin mengedit ini media sosialnya Nah silahkan teman-teman edit disini Dengan menggunakan text tool ini Tinggal diganti Tinggal diganti Ini juga Instagram Ini Whatsapp Ini website-nya Tinggal diganti teman-teman Seperti itu Terus kita menambahkan logo File import File import Ambil gambar ini Sipetakan logonya disini Seperti ini Tinggal diatur saja posisinya Tengahnya Seperti ini Kalau misalkan ingin menambahkan text disini Tinggal teman-teman tambahkan Saya ambil contoh dari Disini saja Ini Saya copy saja Saya paste Nah ini Seperti ini teman-teman ya Nah kalau untuk yang ini Halaman keduanya Halaman keduanya Caranya juga sama File import juga Ambil gambar Gini Cuma gambarnya lebih besar ya Lebih besar begini Ini baru klik kanan Power clip masuk ke sini Ini bisa digeser Klik kanan Edit power clip Kita geser ke sini Biar logo ini terlebih Ke kanan Ke kanan Finish Jadi seperti itu Nah untuk gambar yang ini Caranya sama File import Ambil gambar Misalkan Ini dulu Ini Sama Ini misalkan Kita Posisikan disini Kita beginikan Nah begini baru Klik kanan Power clip Masukkan kesini Klik kanan Power clip Masukkan kesini Seperti itu caranya Kalau yang ini Kenapa saya buat kotak disini Untuk panduan Perataannya teman-teman Nanti akan saya Jelaskan Bagaimana cara Meratakan objeknya Nah kalau yang disini Kita ambil gambar File import Logo Kita letakkan disini Teman-teman Nah begini Kita atur Perataannya Nah begini Yang disini Ditulisan Kota Samarinda Seperti ini contohnya Nah ini Saya copy saja Saya paste Nah begitu Nah sekarang Untuk 3 bulan Keduanya Gimana teman-teman Tinggal ini Di copy saja Dulu Begini Saya ctrl C Saya tambah halaman Terus Saya paste Oke Nah ini Yang ini Jangan dihilangkan dulu Atau jangan dihapus dulu Kalender yang ini Ini sebagai panduan Untuk perataannya Teman-teman Kita ambil Kalendernya Disini April ya April May Sama Juni Ctrl C Baru saya paste Saya letakkan di pinggir sini Oke begini Lalu yang ini Kita cek Ukurannya Disini Perhatikan teman-teman Besarnya ya Ini 10.53 Berarti ini kita besarkan Kita besarkan Jangan lupa di Ini Digembok Atau di kunci Kenapa ini harus dicentang Atau diaktifkan Rasionya Jika kita melebarkan Maka Otomatis tingginya menyesuaikan Kalau kita lihat panduan Dari sini Dari sini Ini kan 10.53 Ini baru kita masukkan Kedu ini Berubah ukurannya 10.35 Enter Ini Besarnya sama ini Oke Kita cek Nah ini kan 10.35 Yang ini 10.35 Ini juga sama caranya Pilih aktifkan 10.35 Disini kita masukkan Boleh kita enter Kita posisikan Kesini Yang ini juga sama 10.35 Kita enter Kita posisikan kesini Nah Untuk perataannya Begini Teman-teman Perataannya gimana Pertama kita rata atas dulu Pilih ini Tekan shift Pilih yang ini Baru tekan T pada keyboard T Maka dia rata Atas Ini juga sama Tekan shift Pilih yang ini Baru tekan T Rata atas Ini juga sama Tekan shift Pilih ini Baru tekan T Untuk rata atas Ini sama nih Sejajar Bagian atasnya Nah lalu yang kalenderan ini Kita delete Ini kita delete Ini kita delete Ini kita delete Nah sekarang seleksi semua Objek ini Begini Nah begini Lalu teman-teman tekan shift pada keyboard Baru klik disini Kotak ini Untuk perataannya Baru tekan L pada keyboard Untuk rata kiri L Maka dia masuk ke dalam sini Sesuai dengan Format yang awal tadi Nah begitu teman-teman perataannya Kenapa saya buat kotak ini disini Oke ya Paham ya Kalau untuk gambar yang ini Caranya sama memasukannya Import gambar Baru klik kanan Pilih power clip Masukkan ke dalam sini Nah Yang berikutnya Caranya sama juga Ini saya Kita duplikat lagi Kita duplikat Blok begini Tekan C Kita Tambahkan Kita paste Oke ya Baru ambil Kalendernya lagi Yang ini Ini dan ini kan Ini Ini dan ini Ctrl C Saya kembali kesini Saya paste Masukkan lagi disini Dan kita atur dulu Yang ini disini posisinya Yang ini disini Yang ini disini Yang ini disini Oke Kita besarkan lagi Disini kita masukkan 10.35 Enter Ini juga sama 10.35 Enter Ini juga sama 10.35 Enter Begitu ya Baru kita rata Atas Pilih ini Tekan shift Baru pilih ini P Pada keyboard Yang juga sama Tekan shift Pilih ini Baru T Yang juga sama Tekan shift Pilih ini Baru T Seperti itu Baru yang ini Dihapus Delete Delete Dan Delete Baru ini Diblok semua Seperti ini Tekan shift Pilih kotak ini Baru tekan L Pada keyboard Untuk rata kiri L Maka Tersusun di Kotak ini Jadi seperti itu Teman-teman Cara menyusun ulangnya Atau mengedit ulangnya Untuk gambar yang lain Gak ada masalah ya Nah berikutnya Cara menyimpannya Diblok semua Seperti ini Baru pilih menu File Export Letakkan di mana Gambarnya Misalnya kita akan Buat folder baru Misalkan ini Siap cetak Namanya Siap cetak Di sini Lalu di sini Kita masukkan Tulisannya Copper ini Misalkan Export CMEK Pilihannya Karena ingin dicetak Terus di sini Kita masukkan Resolusinya Kalau misalkan Kita menggunakan 70 Ini 1 MB Kalau kita misalkan Menggunakan 300 Ini 4 MB Dalam satu halaman ini 4 MB Jadi teman-teman Silahkan menggunakan Yang 300 Atau Di bawah 300 Tapi kalau misalkan ragu Hasilnya bagus atau tidaknya Bisa menggunakan Dengan resolusi 300 Oke Jadi seperti itu teman-teman ya Saya Save Halaman keduanya Caranya sama Duk semua seperti ini Baru File Export Misalkan kita beri Nama filenya Ini 1 Misalkan Export CMEK juga Resolusi 300 3,55 Seperti ini Karena gambarnya sedikit Ini gambarnya hanya beberapa gambar Ready Oke Jadi seperti itu teman-teman Cara menimpannya Kalau kita lihat Hasilnya Nah ini hasilnya Ini yang format Sudah Siap cetak Nah ini Sudah siap cetak Dengan resolusi Yang Bagus Jadi tidak pecah teman-teman Nah itulah Desain kalender dinding 2021 Format 3 bulanan Dan bagaimana cara Mengeditnya Semoga File yang saya Berikan Bermanfaat Sekali lagi Bagi teman-teman Yang belum subscribe Jangan lupa Klik tombol subscribe Atau berlangganan Dan tentunya gratis Bagi teman-teman Yang belum berlangganan Jumpa lagi Di video tutorial Saya selanjutnya Tetap semangat Tetap jaga Kesehatan Diri dan keluarga Dan sukses selalu Untuk Anda Assalamualaikum